Salam sehat buat kita semua, selamat pagi anak-anakku di rumah, apa kabar hari ini? Ibu guru harap anak-anak masih dalam keadaan sehat, baik dan masih mempunyai semangat untuk belajar. Hari ini kita akan bertemu kembali dengan ibu guru Osiana, kita akan belajar di tema 2, sub tema 4, bermain di tempat wisata. Muatan pelajaran PPKN. Nah sekarang kita langsung di pelajarannya. Ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama siswa dapat mengenali benda-benda yang ada di tempat wisata pantai. Yang kedua siswa dapat menyebutkan aturan yang ada di tempat pariwisata. Baik anak-anakku sekalian, disini ibu guru akan menampilkan beberapa gambar. Ibu guru harap anak-anak perhatikan gambar dan simaklah penjelasannya masing-masing. Kita lihat di gambar pertama, salah satu tempat pariwisata yang banyak dikunjungi adalah pantai. Pemandangan pantai sungguh indah, anginnya bertiup sepoi-sepoi. Pantai adalah salah satu tempat favorit wisata bersama. Nah pernahkah kamu pergi ke pantai? Aktivitas apa yang kamu lakukan saat berada di pantai? Sekarang kita lihat di gambar yang kedua, bertemasha ke pantai Parang Tritis. Pantai Parang Tritis terletak di desa Parang Tritis, kecamatan Kretek, Bantul, Yogyakarta. Parang Tritis merupakan objek wisata yang terkenal di Indonesia. Di Parang Tritis terdapat hamparan pantai yang indah, gelombang ombaknya besar, lautannya luas dan biru, udaranya segar dan pasirnya putih. Airnya dingin menyegarkan kulit. Di pantai Parang Tritis juga banyak penginapan. Selain itu juga ada wahana pariwisata kereta kuda. Pada liburan sekolah, kebetulan sekolah made mengadakan tamasa ke pantai Parang Tritis. Mereka berangkat pada pagi hari. Mereka menaiki kendaraan bus. Anak-anak menikmati perjalanan dengan penuh canda tawa. Setelah sampai di tempat tujuan, anak-anak bergegas turun dari bus. Mereka kemudian melakukan berbagai macam aktivitas di pantai. Anak-anak ada yang bermain ombak dan mandi di tepi pantai. Kebanyakan lainnya juga bermain pasir. Hati mereka riang dan gembira. Dapat berkreasi dan bermain di pantai Parang Tritis. Sekarang kita lihat di gambar yang ketiga. Kebun binatang adalah salah satu tempat wisata favorit keluarga. Di dalamnya terdapat berbagai macam hewan. Ada hewan buas dan ada hewan jinak. Di kebun binatang juga ada aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh pengunjung. Nah, pernahkah kamu pergi ke kebun binatang? Apakah kamu juga pernah memahami aturan-aturan yang berkunjung ke kebun binatang? Nah, anak-anakku sekalian. Sekarang kita akan lihat aturan di tempat wisata antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak mencoret-coret tembok di tempat wisata. Dua, tidak menginjak tanaman di tempat wisata. Tiga, membuang sampah pada tempatnya. Empat, antri saat membeli tiket. Lima, berlaku sopan selama di tempat wisata. Enam, tidak membuat keributan di tempat wisata. Tujuh, tidak merusak benda-benda di tempat wisata. Delapan, tidak membawa pulang benda-benda dari tempat wisata. Sembilan, mematuhi rambut-rambut dan peringatan yang terdapat di tempat wisata. Baik anak-anakku sekalian, materi kita di subtema 4 sudah selesai. Sekarang ibu guru akan kasih tugas. Anak-anak kerjakan soal-soal di buku MBP halaman 110, level 2, bagian B, nomor 1, sampai dengan nomor 5. Kerjakan di buku tugas PKN, selesai kerjakan, bisa dikumpul di sekolah. Sekian dan terima kasih. Salam sehat, sampai jumpa di tema yang ketiga.